Intro Kecemasan akan datangnya banjir susulan dikatakan Ketua RT Perumahan Puri Indah Banjarwangunan, Agmart Herlambang. Masalnya hingga kini tanggul penahan air sungai masih jebol dan belum mendapat penanganan serius. Ketua RT berharap agar dari dinas terkait lebih perhatian, terlebih dalam hal perbaikan tanggul. Selain itu, ia juga berharap pemerintah melakukan pengerukan sungai Cilunyu dan Cikalong karena terus mengalami pendangkalan. Jika hujan kembali turun hingga air sungai meluap, dipastikan air akan kembali meluber ke pemukiman warga. Warga pun tak ingin rumahnya kembali digendangi air banjir ditambah material lumpur. Harapan kami sih memang ya dari dinas terkait lebih perhatian lagi, terutama untuk perbaikan tanggul. Kemudian juga pengerukan dari sungai-sungai yang ada di sini, supaya lebih kuat lagi tanggul kita di sini. Kondisi tanggul emang jebol ya atau gimana? Kondisi tanggul itu enggak jebol sebenarnya, hanya tidak kuat aja dan kurang tinggi sepertinya. Kurang tinggi. Dan setiap hujan pun pasti banjir di sini. Oh gitu. Sebelumnya banjir yang terjadi di wilayah Banjarwangunan beberapa hari lalu menjadi banjir terparah sepanjang tahun.